Landak atau porcupine adalah hewan pengerat yang memiliki rambut yang tebal dan berbentuk buri tajam. Hewan ini ditemukan di Asia, Afrika, maupun Amerika, dan cenderung menyebar di kawasan tropika. Landak merupakan hewan pengerat terbesar ketiga dari segi ukuran tubuh. Landak secara umum adalah herbivora, dan menyukai daun, batang, khususnya bagian kulit kayu. Karena hal inilah banyak landak dianggap sebagai hama tanaman pertanian. Terima kasih telah menonton! Rusa, sambar, atau menjangan atau dir adalah hewan mamalia yang termasuk famili Sertide. Salah satu ciri khus rusa adalah adanya anteler rangga, dan bukan tanduk, yang merupakan pertumbuhan tulang yang berkembang setiap tahun, biasanya pada musim panas, terutama pada rusa jantan. Ada sekitar 34 spesies rusa di seluruh dunia. Gajah merupakan hewan herbivora yang dapat ditemui di berbagai habitat, seperti sabana, hutan, gurun, dan rawa-rawa. Mereka cenderung berada di dekat air. Gajah dianggap sebagai spesies kunci karena dampaknya terhadap lingkungan. Belalai gajah memiliki beberapa fungsi, seperti bernapas, mencium bau, menyentuh, menggapai, dan menghasilkan suara. Indera penciuman gajah mungkin empat kali lebih sensitif daripada anjing bloodhound. Kemampuan belalai untuk melintir dan melingkar memungkinkan pengambilan makanan, bergelut dengan sesamanya, dan mengangkat beban dengan masa hingga 350 kg. Guak adalah hewan menyusui mamalia, yang termasuk suku musang dan garangan. Musang bertubuh sedang, dengan panjang total sekitar 90 cm, termasuk ekor, sekitar 40 cm atau kurang. Abu-abu kecoklatan dengan ekor hitam coklat mulus. Musang luak adalah salah satu jenis mamalia liar yang kerap ditemui di sekitar permukiman dan bahkan perkotaan. Hewan ini amat pandai memanjat dan bersifat arboreal, lebih kerap berkeliaran di atas pepohonan, meskipun tidak segan pula untuk turun ke tanah. Musang juga bersifat nokturnal, aktif di malam hari untuk mencari makanan dan aktivitas lainnya. Terima kasih telah menonton!